Salam Cepda 3 Menit Saudara-saudariku hari ini Minggu Biasa ke-14 Tahun A Dalam Injil Matius 11 ayat 25-30 Dikisahkan tentang Doa syukur Yesus dan tawaran untuk mendapatkan kelegaan hidup darinya Luapan sukacita Yesus dalam adah syukur kepada Bapaknya Terekspresi keluar karena semua kuasa dalam namanya Termasuk kuasa menaklukkan kekuatan setan-setan Dinyatakan Allah kepada orang kecil Siapakah yang dimaksudkan Yesus dengan orang kecil itu? Orang kecil adalah anak Anak adalah golongan yang belum menjadi orang bijak dan pandai Yang merasa diri selalu wajib didengar dan diperhitungkan Anak adalah orang-orang yang biasanya dipinggirkan dan tidak masuk hitungan Ingat, dalam mujizat penggandaan roti Anak-anak tidak dihitung Namun Allah sungguh berkenan pada anak-anak Bahkan lewat tangan Yesus Allah memberkati mereka Namun soalnya mengapa hal itu membuat syukur Yesus meluap-luap dalam sukacita Lewat kebijaksanaan Allah Bapaknya tersebut Yesus makin mengenali identitas ilahinya secara lebih intens sebagai anak Allah Yang menaruh harapannya kepada Allah sebagai Bapaknya Sebagai anak Hanya Yesus yang bisa mengenalkan Allah sebagai Bapak Di luar Yesus Allah menjadi serba tersembunyi Sebagai anak Allah secara langsung Yesus menjadi guru hikmat kebijaksanaan Allah Dengan kapasitasnya sebagai guru kebijaksanaan Kali ini Yesus mengundang kita untuk berguru kelembutan dan kerendan hati darinya Kita diajak untuk masuk ke dalam sekolah kelembutan dan kerendan hati Ayat 28 Itulah sekolah yang didirikan Yesus Untuk menyingkap kebijaksanaan sejati dari Allah Bapaknya Matius 11 ayat 19b Dengan memasuki sekolah tersebut Yesus menjanjikan suatu kelegaan jiwa Yaitu suatu kondisi terbebas dari aneka belenggu beban hidup Tertarik? Jadilah murid yang lembut dan rendah hati Berkat Tuhan dan salam jeda 3 menit Jadilah murid yang memasuki sekolah tersebut